Halo guys kali ini kita akan unboxing HP yang saya order di Tokopedia kita lihat HP apakah ini kita unboxing dulu ini HP mungil harganya terjangkau dan HP kelas pemula ya kena rame cuman kalau masalah 22GB dengan memori internal 16GB nah ini dia guys HP everkos m60 langsung saja kita buka wah hebatnya kita gunting aja di paket pembeliannya sudah termasuk 100 di salah satu provider Oh ya handphone handphone ini sudah mendukung 4G ya Aduh ini gak harus saja kita buka kita lihat dalamnya seret banget kotaknya nah ini dia kartunya di dalamnya ada kartu garansi kitab-kitab kita pakai handphone-nya Wah ternyata baterainya masih terpisah ya kalau menurut Hai artikel yang saya baca kapasitas baterainya 3000 mAh kita lihat iya bener 3000 mAh di sini warnanya apa nih hijau atau biru langsung saja kita buka everkos m60 kita pasang dulu baterainya Oh bisa dibuka nih HP jadul tapi di sini Android-nya 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 Android ini guys semuanya langsung aja kita buka nah ini dia di dalamnya Oh dia sudah dual SIM card sayangnya memori yang nggak bisa ditambah tidak ada slot memory card langsung aja kita buka nah kalau baterainya bisa dilepas Oh dia belum mendukung fast charging ya kabel charge-nya masih pakai oh di atas pakai micro USB belum yang type-nya masih ada tombol jack-nya masih kanan ada tombol power volume microphone-nya masih ada Wi-Fi ini kita konek langsung aja kita hidupkan ini dia nih guys kos ini batoknya kita lihat 150 miliampere outputnya opening sound ini nah ini nih bagian paling satisfy kita kletekin nih guys iya kita langsung start aja untuk bahasa United States aja kalau dilihat dari warna ini bagus ya kameranya ada triple kamera nih cuman dari speknya mungkin hanya 8MP yang lebih so ya HP ini low-end oke guys mungkin itu aja reviewnya nanti kita akan lanjut tentang pemakaiannya sekian dulu bye-bye sepak yang yang ini yang Terima kasih.